Terima kasih Ketika kita membeli kendaraan yang hanya memiliki SDNK tanpa BPKB Kenapa? Karena tentu banyak resiko-resiko yang akan dihadapi ke depan Nah hal ini banyak kami temui dan banyak perkara-perkara yang kami tangani terkait masalah ini Maka perlu kami bagi pengalaman lewat video kali ini Jadi yang pertama Bapak Ibu Ketika kita membeli kendaraan yang hanya SDNK tentu banyak resikonya Yang pertama tentu sangat kesulitan pada saat kita membayar pajak atau mengurus pajak Pajak kendaraan tersebut Kenapa? Karena pada saat kita membayar pajak Diminta kita fotokopi BPKB Nah tentu sangat kewalahan kita untuk bisa memberikan Kenapa? Karena memang BPKB-nya tidak ada pada saat pembelian kendaraan tersebut Nah kemudian Pada saat memperpanjang SDNK Nah pada saat kita memperpanjang SDNK yang sekali setiap 5 tahun Atau setiap 5 tahun sekali Nah pada saat itu Kita mau mengurusnya Diminta kita untuk membawa BPKB asli Nah bagaimana bisa kita membawa BPKB asli Sementara pada saat pembelian kendaraan tersebut Memang tidak ada BPKB Nah Kalau tidak bisa kita perpanjang SDNK Tentu plat mau Plat kendaraan kita juga Maka tidak bisa diperpanjang Atau bisa dikatakan mati Nah kalau mati Nah kita tidak bisa lagi bawa kemana-mana kendaraan tersebut Nah ini resiko Yang kita hadapi jadinya Yang tadinya karena kita tidak pahami sampai ke situ Kita tidak terfikir sampai ke situ Akhirnya kewalahan kita sendiri Tidak bisa perpanjang Tidak bisa bayar SDNK Atau tidak bisa bayar pajak Kemudian tidak bisa perpanjang SDNK Kemudian tidak bisa diperpanjang plat Nah tentu Kendaraan yang kita beli tadi Tidak bisa dibawa kemana-mana Kenapa? Karena kalau dirajia Itu bisa ditahan dan diangkat Bapak Ibu Nah makanya waktu itu hati-hati Jangan terjebak dan jangan tergiur Karena harga murah Nah masih mending kalau hanya sampai di situ Bapak Ibu Resikonya bukan hanya persoalan kesulitan Dalam pengurusan administrasi Seperti pacak dan Memperpanjang SDNK Tapi bisa berujung pidana Bisa berakibat pidana Kenapa Bapak Ibu? Bisa saja Kendaraan yang kita beli tadi Karena kita tidak Selektif Karena kita tidak Selidiki dulu Bisa saja kendaraan yang kita beli tersebut adalah Masih kredit Sehingga BPKB-nya Masih di tangan pihak lesing Makanya hati-hati Kemudian bisa saja Kendaraan juga yang kita beli tadi Bisa saja itu adalah hasil curian Nah ini yang lebih berisiko lagi Bapak Ibu Lebih fatal lagi bagi kita untuk ke depan Kalau itu kendaraan curian Kita beli Kendaraan hasil curian Bisa kita dituduh sebagai penadah nanti Bapak Ibu Hal ini Perlu kami sampaikan bahwa Pada saat pembelian kendaraan Maka tetap hati-hati Selektif betul Diselidiki betul Apakah kendaraan yang dijual kepada Bapak Ibu itu adalah Milik penjual itu Atau bukan Kan bisa saja Milik kendaraan itu ketika tidak ada BPKB-B BPKB bisa saja milik Atau bisa saja masih kredit Atau kemudian bisa saja Hasil curian Sehingga itu adalah mobil orang lain yang sebenarnya Atau kendaraan orang lain sebenarnya Jadi hati-hati Bapak Ibu Jangan terjebak Jangan terlena Dengan harga murah Tapi Bapak Ibu juga pikirkan Resiko-resiko ke depan Saya kira ini Yang bisa kami Sampaikan Yang bisa kami jelaskan Lewat video kami kali ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Terlebih-lebih kepada Bapak Ibu Dan Rekan-rekan semua Jangan lupa Ikuti terus Channel Youtube kami Di like Subscribe Dan Di share Supaya Teman-teman yang lain Juga dapat Menonton Dan memahami Masalah ini Terima kasih Terima kasih